Dalam upaya menghadapi perubahan di era globalisasi yang semakin berkembang, dunia pendidikan dan budaya perlu melakukan berbagai langkah agar siswa bisa bersaing dan meningkatkan kemampuan di era globalisasi ini. Atas dasar itulah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menggelar seminar pendidikan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang mengambil tema, Menguatkan Pendidikan Memajukan Budaya Menuju Sambas Hebat, Senin 14 Mei 2018 di Gedung Keberbakatan Dinas Pendidikan. Seminar ini menghadirkan narasumber dosen dari Edkip Universitas Tanjung Pura, Dr. Wahyudi dan Dr. Ihsanudin. Seminar pendidikan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Sambas, Dr. Iketet Sukarja yang mengwakili Bupati Sambas, Adbah Rumin Suhaidi. Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Suhut Firman Shah dan para kabit di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas serta para peserta yang merupakan guru, UPT dan Kepala Sekolah Sekota Sambas. Ketua Panitia Pelaksana, yang juga merupakan Kepala Bidang Guru Ketenagaan Kerjaan atau GTK, Urai Iskandar mengatakan, kegiatan ini diharapkan guru atau para pendidik tidak hanya terbiasa menulis untuk seminar, tapi juga berhak melakukan seminar tindakan kelas. Guru bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga memberikan pretensi dan mengadakan penelitian tindakan kelas di dalam lingkungan belajar. Sehingga proses kegiatan pembelajaran dapat lebih optimal dan meningkat. Harapan ini mudah-mudahan nanti guru sudah terbiasa menulis dan bahkan nanti bukan hanya ikut seminar, tapi bahkan guru-guru juga berhak untuk mengadakan seminar pendidikan tindakan kelas. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Suhut Firman Shah mengatakan perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif sesuai pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Hari Pendidikan Nasional bahwa pendidikan berakar dari budaya bangsa. Hal ini yang harus menjadi nyata di Kabupaten Sambas, di mana peserta didik harus menjadi sasaran utama sebagai pewaris dan pelestari budaya di wilayah Kabupaten Sambas. Seminar ini diharapkan bisa menghasilkan sebuah resolusi yang mengingatkan pengajar untuk bisa menjadikan budaya sebagai integral yang menjadi divokasi secara khusus pada peserta didik. Seminar ini kami berharap ada sebuah pemahaman yang lebih komprehensif sesuai dengan amanat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kesempatan Kabupaten Sambas, bahwa pendidikan itu berakar dari budaya bangsa. Ini yang harus menjadi nyata di wilayah kita Kabupaten Sambas, karena pendidikan ini harus ada sebuah rekayasa khas yang menunjukkan wakti serta didik ini adalah menjadi sasaran utama yang akan kita jadikan sebagai pewaris dan sekaligus pelestari budaya di lingkungan Kabupaten Sambas, di wilayah Kabupaten Sambas. Nah, jadi oleh karena itulah, maka pada kesempatan ini, seminar ini menurutkan akan menghasilkan sebuah resolusi yang mengingatkan kita semua kepada seluruh pengolah sekolah, walaupun pelaku atau pengajar di lingkungan Kabupaten Sambas ini untuk bisa menjadikan budaya ini sebagai bagian integral yang harus menjadi divokasi secara khusus kepada anak-anak dalam peserta didik. Karena kita juga menyadari betul bahwa zaman sekarang ada semacam kondisi yang terbiarkan, atau mungkin lebih tepatnya adalah pembiaran di lingkungan sosial juga memberikan andil yang kuat. Sehingga nanti rekayasa sekolah untuk menjadikan KDM juga ditunjang dan diiringi oleh sikap masyarakat yang bisa juga memberi dukungan yang kuat supaya karakter elaknya tumbuh dan berbeda di lingkungan masyarakat di wilayah Kabupaten Sambas. Dr. Iksanuddin selaku narasumber pada seminar ini mengatakan pendidikan sekarang ini dihadapkan pada tantangan yang begitu berat. Pendidikan saat ini membutuhkan transformasi dan inovasi di mana saat ini sudah mulai dirasakan perubahan bagaimana transportasi dan perdagangan sudah begitu menguasai teknologi. Perubahan-perubahan seperti ini tidak bisa dihindari dan untuk itu pendidikan di Kabupaten Sambas khususnya harus bertransformasi dan berinovasi tanpa meninggalkan budaya agar para generasi muda dapat bersaing terhadap teknologi tidak tertinggal dengan daerah lain secara global. Baik, itu pendidikan kita sekarang dihadapkan pada tantangan yang begitu berat karena kita berubah begitu cepat kalau kita lihat sekarang dunia perdagangan itu berubah begitu cepat transportasi begitu cepat sekarang toko di mana-mana banyak tutup karena jaringan retail lalu teknologi berubah anak sekarang sudah lebih cepat daripada gurunya lalu seperti apa nanti ke depan bangsa ini kalau tidak diantisipasi oleh para guru, para orang tua, pemerintah semuanya bekerja sama untuk menyiapkan mental masyarakat menyiapkan karakter siswa kita menghadapi masa depan dikhawatirkan nanti akan terjadi sesuatu ketanasiapan yang mungkin bisa berbahaya oleh karena itu kita siapkan, kita bahas ini bagaimana menyiapkan anak-anak kita ke depan secara budaya supaya bangsa kita itu cepat tanggap dan bisa mengatasi dengan baik seminar ini diharapkan kita bisa merumuskan suatu langkah-langkah untuk di daerah sambas ini langkahnya untuk skop sambas tetapi mencukup secara global sehingga anak-anak sambas ini nanti bisa bersaing secara internasional pendidikan dan pembudayaan itu seperti apa konsepnya nanti kita harus bisa membaca 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu harus diantisipasi dari sekarang peserta seminar pendidikan ini diikuti oleh guru mulai dari tingkat SD dan SMP, UPT dan pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dengan jumlah sekitar 250 peserta Indra Nova, CSMTV mengabarkan